Terima kasih telah menonton Menjalani rehab jalan Seperti apakah kebahagiaan Amika Nita Tapi mengapa tidak ada Hotma Dan tim pengacara Rafi tadi malam Benarkah Hotma tidak mengetahui Jika Rafi sudah keluar Dari BNN Raffi ini bebas besar atau gimana Rafi Raffi Akhir pekan ini Inilah kisah Rafi Ahmad bebas Dan masih tentang duka keluarga almarhum Ustadz Jeffrey Albuhori Kisah pertama diawali dari perkembangan terbaru Kasus Rafi Ahmad Sehari jelang akhir pekan di minggu terakhir bulan April Rafi Ahmad kemarin nyatanya Sudah bisa menghirup udara bebas Di luar BNN dan Lido Ya kemarin setelah tepat 3 bulan di dalam tahanan BNN Rafi diperbolehkan pulang ke rumah Dari tempat terapi Lido Sukabumi Jawa Barat Meski bisa menghirup udara bebas di luar Namun statusnya hanya mendapat penangguhan penahanan Dan Rafi Masih harus menjalani rehab jalan hari-hari ke depan Maka inilah detik-detik Saat Rafi keluar meninggalkan gedung BNN Cawang Jakarta Timur semalam Setelah sempat dijemput oleh Luna Maya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Hari ini penyidik BNN Terhitung sore hari ini Kita menangguhkan penahanan terhadap saudara Rafi Ahmad Setelah yang bersangkutan Menjalani masa rehab di Lido Atas rekomendasi dari dokter Yang bersangkutan sudah bisa menjalani Rehab jalan Jadi bisa tinggal di rumah Sampil nanti Tetap melakukan konsultasi Dan tetap di bawah Pengawasan dari tim dokter Dari BNN Rafi bisa menghirup udara bebas Dan tidak lagi dibantarkan di Lido Sukabumi Semua berkat kerja keras Dari sang mama Ami Kanita Tiga minggu lalu Ami Kanita berkirim surat Memohon Rafi bisa keluar Karena dia tulang punggung keluarga Mungkin Ami menempuh cara ini Karena dianggap satu-satunya jalan Yang bisa membawa Rafi kembali ke tengah keluarga Upaya itu tidak bertepuk sebelah tangan Pihak BNN mengabulkan surat permohonan Ibunda Rafi Setelah Rafi membuat pernyataan Tidak akan terpengaruh pihak manapun Untuk mengkonsumsi narkoba Selain itu Rafi masih dikenai Wajib lapor sekali seminggu Untuk Rafi yang bersangkutan Sudah menyatakan bahwa Tidak mau lagi terpengaruh Atau dipengaruhi Pihak manapun Untuk mengkonsumsi narkoba Ataupun jat-jat lain Yang nantinya justru akan merugikan diri sendiri Yang kedua tentunya Kita tetap Apabila nanti diperlukan Hal-hal yang sifatnya Penamaan keterangan Kita bisa lakukan Untuk pemeriksaan Satu minggu sekali Toh juga memang harus Konsultasi Nanti kita lihat perkembangan Kita tiga minggu yang lalu Pernah membuat surat Bahwa karena Rafi sebagai tulang punggung keluarga Sekiranya Rafi bisa beraktifitas di luar Karena memang Mulai dari Sudah tiga bulan ini Kan otomatis Masalah finansial Agak terhambat Jadi saya minta surat Pemohonan kepada Kepala BNN Untuk Karena Rafi tulang punggung keluarga Untuk biar bisa Keluar lah Bisa beraktifitas itu Dari surat itu Ada tindak lanjut Seperti BNN mengumumkan penangguhan penahanan Untuk Rafi semalam Ibunda Rafi memang ikut serta Namun Bila dicermati dengan seksama Terasa ada yang aneh Ibunda Rafi Tak didampingi Hotma Sitompul Dan tim kuasa hukum putranya Padahal selama ini Setiap berhadapan dengan pihak BNN Ami Kanita Nyaris tak pernah lepas Dari Hotma Sejak menjadi kuasa hukum Rafi Hotma memang selalu lantang Bila melihat ada hak lainnya Yang dilanggar BNN Lantas kemanakah Hotma kemarin Mengapa ia tidak mendampingi Ami Kanita mengabarkan bahwa Rafi sudah bisa pulang ke rumah Walaupun hanya berupa Penangguhan penahanan Semua itu masih menjadi teka-teki Kemarin Ami Kanita memang sempat Berterima kasih kepada BNN Dan berjanji untuk menjaga Rafi Selama masa penangguhan penahanan Namun tak pernah ada penjelasan Kemana sebenarnya Hotma si tompul Pertama-tama kami keluarga Mengucapkan banyak terima kasih Kepada BNN Apapun Rafi selama di Lido Banyak manfaatnya untuk dia Seperti itu Dan permintaan maaf juga Kepada semua masyarakat Indonesia Yang Rafi mengalami hal seperti ini Dan Alhamdulillah hari ini Rafi sudah bisa beraktifitas kembali Mungkin cuma dia hari ini Mungkin tidak bisa hadir di sini Karena untuk menenangkan dulu lah Seperti itu Ya saya Apapun kan Rafi sudah bisa berkumpul Sama keluarga itu aja Semua saya serahkan kepada BNN Penangguhan penahanan yang diberikan oleh BNN Tak ubahnya angin segar bagi Rafi Karena artis yang biasa dengan aktivitas yang padat itu Sudah jenduh dengan keseharian tanpa aktivitas di tempat tahanan Lantas bagaimana status hukum Rafi sekarang? Benarkah penjara masih mengancam? Lantas bagaimana dengan status berkas perkaranya? Benarkah belum menggelinding ke pengadilan? Lantaran masih P19 Alias dikembalikan lagi ke kepolisian Oleh pihak kejaksaan Saksikan Intense di segmen selanjutnya Menyatakan bahwa dia sudah diperbolehkan Dirawat jalan Meski telah dipulangkan dari Lido Sukabumi Kasus hukum Rafi Ahmad masih tetap berjalan Bukan hanya itu saja Ancaman penjara pun masih tetap mengintai Lantas benarkah demi untuk membebaskan Rafi Pihak keluarga kini terlibat dalam tim medis BNN Untuk memeriksa Rafi Benarkah pula kasus hukum Rafi Belum bergulir ke pengadilan Karena berkas perkaranya selalu dikembalikan ke BNN Oleh pihak kejaksaan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!